Film dimulai memperlihatkan peran utama kita, sebut saja namanya Mina. Ia pun bergegas untuk pulang ke rumah, karena ingin menjemput adiknya yang dititipkan ke tetangga. Adik Mina sebut saja namanya Asih. Mina pun dengan setia menunggu ibunya pulang kerja. Maklum saja, Mina dan Asih sejak kecil ditinggal pergi ayahnya, entah kemana perginya. Ibu Mina dan Asih sebut saja namanya Susan, yang setiap hari kerja siang malam untuk membesarkan kedua anaknya. Pagi pun menjelang, seperti biasa Mina ke sekolah, karena ia anak yang rajin dan pintar. Setibanya di rumah, Mina disuruh berkemas, karena mereka diusir dari kontrakanya. Mina sangat sedih, karena meninggalkan sekolahnya. Susan pun berencana untuk menemui kakak iparnya. Setibanya di tempat tujuan, Susan pun memperkenalkan kedua anaknya ke kakak iparnya, sebut saja namanya Bibi. Terlihat muka murung Mina dan Asih, yang harus menjalani kisah pahit ini bersama ibunya. Karena Susan berencana untuk menitipkan kedua anaknya ke Bibi. Dan Susan berjanji pada Mina dan Asih, Susan akan kembali pulang jika celengan babi terisi penuh koin. Dan ia akan menjemput mereka berdua. Kini, hari perpisahan pun telah tiba. Akhirnya, Susan pergi meninggalkan Mina dan Asih. Kini, tak ada lagi pelukan hangat dari ibunya, yang akan mereka rasakan dalam ujian hidup ini. Hari pun berlalu. Terlihat muka Mina yang sedang sedih. Dia tidak nafsu makan karena rindu akan ibunya. Pagi pun menjelang. Terlihat Bibi yang menyuruh Asih untuk minta garam ke tetangga. Asih tak kunjung datang. Membuat Mina sangat panik dan pergi untuk mencarinya. Terlihat Asih yang sedang bermain bersama teman barunya. Sebut saja namanya Koko. Koko anak yang baik. Begitu juga dengan ibunya Koko. Sebut saja namanya Ibu Ana. Yang sangat ramah dan sayang terhadap Mina dan Asih. Akhirnya, Mina pergi dan berpamitan kepada Ibu Ana dan Koko. Dan Mina pun masih setia menunggu ibunya pulang dan menjemput mereka berdua. Terlihat Asih yang sedang mengepel lantai. Karena capeknya mereka makanya begitu lahapnya. Hari semakin berlalu. Terlihat Mina yang sedang dihukum oleh Bibi. Karena Mina menakali adiknya. Minah pun menangis. Terlihat Bibi yang sedang minum tuak. Bibi mengacuhkan Minah dan Asih. Walaupun mereka mengeluh karena lapar. Bibi terlihat sedang tepar. Kasian Mina dan Asih. Karena mereka sedang kelaparan. Terpaksa mereka pergi mencari belalang. Untuk dipanggang. Lalu mereka menjualnya. Uangnya untuk makan. Uangnya untuk makan. Sebagian uangnya ditabung di celengan babi. Pemberian ibunya. Karena mereka teringat janji ibunya. Ketika celengan penuh dengan koin. Maka ibunya akan pulang dan menjemput mereka berdua. Itu semua ada dalam benak pikiran Minah dan Asih. Maka dari itu. Mereka berdua rajin mencari belalang. Untuk dijual. Dan uangnya ditabung di celengan babi. Terlihat Minah dan Asih. Yang sedang pergi ke rumah temannya. Untuk mengajaknya main. Tapi sayang. Kata ibunya. Dia sedang bersekolah. Terlihat Minah dan Asih. Meminta tolong orang lain. Untuk menghubungi nomor ibunya. Karena ibunya sudah lama tak pernah datang. Untuk menjemput mereka berdua. Hanya celengan babi. Yang menjadi saksi atas janji ibunya. Yang sudah lama belum tertepati. Karena ibunya belum juga menjemput mereka berdua. Ahah. Akhirnya Minah mendapatkan ide yang cemerlang. Ia menukarkan uang yang besar. Dengan uang recehan yang kecil-kecil. Agar celengan babinya terisi penuh. Dengan uang recehan itu. Agar ibunya bisa pulang. Dan bisa menepati sesuai janjinya. Tapi sayang beribu sayang. Celengan babi sudah terisi penuh dengan recehan. Tapi ibunya belum juga pulang. Itu yang ada dalam benak mereka berdua. Mereka berdua tak putus asa. Siang malam mereka masih setia. Untuk menunggu ibunya pulang di hal terbes. Asih pun menangis. Bibi tidak tega. Akhirnya Bibi menceritakan ke Minah dan Asih. Bibi mendapat surat dari ibunya. Untuk menitipkan mereka berdua ke nenek dan kakeknya. Karena ibunya masih ada keperluan lain. Dan belum bisa menjemput mereka berdua. Sungguh malam nasib mereka berdua. Anak sekecil itu harus merasakan beban hidup yang begitu berat. Tanpa pelukan kedua orang tuanya. Yang hidupnya selalu berpindah-pindah. Dan sekarang ia tinggal sama nenek dan kakeknya. Dan Bibi pun berpamitan sama Minah dan Asih. Terlihat mereka berdua merendung meratapi nasibnya. Yang begitu sangat rindu akan pelukan ayah dan ibunya. Cerita baru dalam hidup mereka pun dimulai. Kini Minah dan Asih belajar beradaptasi hidup bahagia tanpa ayah dan ibunya. Terima kasih telah menonton!